Untuk mengetahui kondisi terkini di Pangkalan Bun, kita segera bergabung dengan reporter Pramadika Samudera. Ya, Prama, seperti apa kondisi terkini di Pangkalan Bun? Ya, Amanda, baru saja satu jenazah didatangkan dari KRI, Amanda Aceh, yang di pihak helikopter belimik Bahasa Rambas. Tadi sejak setengah, setengah, sekitar beberapa menit yang lalu, telah dibuat satu jenazah dan langsung dikirimkan. Dan menuju ke kemasan kita selalu di Pangkalan Bun ini. Nantinya di sana jenazah tersebut akan langsung diputih kemaskan dan langsung bersiap kembali-kembali ke Surabaya. Namun, kami belum dapat memastikan kapan keberangkatan jenazah tersebut ke Surabaya. Mengingat dari informasi yang kami dapatkan, memang ada beberapa jenazah lagi yang dari kapal KD Lekir milik Malaysia yang menemukan tiga jenazah. Kami juga belum dapat memastikan apakah jenazah yang baru saja tiba ini adalah salah satu dari tiga jenazah yang ditemukan oleh kapal KD Lekir milik Malaysia tersebut. Namun, kami hanya dapat memastikan bahwa hingga saat ini, hingga ke hari kelima dan hari ketiga, maksud kami hari ketiga dari proses pencarian ini telah ada delapan yang ditemukan dan telah dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Sultan Imanudin. Dan di sana nanti jenazah tidak akan diapapakan, tidak akan dibersihkan dan juga tidak akan diberikan pengawet karena itu dapat merusak proses dari identifikasi di mana jika dibersihkan dan apalagi diberikan formalin untuk diawetkan, maka akan merusak DNA dan juga sidik jari dari jenazah tersebut. Ramah, apakah Anda memiliki informasi hari ini hingga pukul berapa proses evakuasi akan dilakukan? Ya, Amanda, hingga saat ini memang proses evakuasi masih terus dilakukan mengingat cuaca menurut BMKG tadi telah... Memang tadi Lukman Soleh, Ketua BMKG di Pangkelandun mengatakan memang cuaca pagi hari cukup cerah dan sangat cocok untuk dilakukan evakuasi maupun pencarian. Dan pada pukul 12 tadi sekitar menuju siang, awan CB mulai terbentuk dan mulai padat dan juga mempengaruhi dari proses evakuasi dan juga proses pencarian. Karena itu sempat dihentikan. Ada beberapa helikopter yang kembali ketika menuju ke KRI, KRI yang berada di Laut Karimata maupun di Selat Jawa. Ada tiga KRI, yaitu KRI Yosudarso, KRI Sultan Hasanuddin dan juga KRI Bung Tomo. KRI Bung Tomo ditempatkan dekat dengan Pelabuhan Kumai, di mana KRI tersebut nantinya akan sebagai jalan terakhir. Jika evakuasi tidak dapat dilakukan melalui udara, maka evakuasi akan dilakukan melalui jalur laut di mana KRI Bung Tomo akan merapat ke Pelabuhan Kumai dan jenazah akan dinebut oleh perahu kecil dan lalu diantarkan melalui jalur darat menuju ke Rumah Sakit Sultan Imanuddin. Namun hingga saat ini kami belum mengetahui informasi yang pasti, hingga kapan lebih tepatnya jam berapa evakuasi akan dihentikan untuk sementara. Yang pasti saat ini cuaca sangat mendukung dan beberapa helikopter yang tadi telah datang, termasuk salah satunya adalah helikopter milik TNI Angkatan Laut yang datang tadi membawa dua jenazah, telah kembali ke KRI Banda Aceh dan hingga saat ini memang KRI tersebut belum kembali. Namun memang tadi sempat dihentikan proses tersebut karena cuaca yang belum buruk dan diharapkan juga memang saat ini proses evakuasi dapat segera dilaksanakan karena cuaca cukup mendukung dan cukup cerah di Pangkalan Bun ini. Namun yang kami mendapatkan informasi tadi dari salah seorang pilot CN-235 yang mengatakan bahwa cuaca di Pangkalan Bun tidak sama dengan cuaca yang berada di laut. Jika di sini cerah belum tentu di daerah di timur, di timur yang tempat sektor 2 dan 3 yaitu adalah ujung Tanjung Putin dan juga pesisir. Pantai Tanjung Putin belum tentu cerah juga karena di sana bisa saja terjadi hujan dan juga gelombang yang cukup tinggi. Dikatakan tadi oleh dia bahwa hujan yang cukup lebat terjadi di sana dan gelombang yang cukup tinggi juga mempengaruhi proses navigasi dan juga proses komunikasi antar KRI dan juga Basarnas kepada KRI-KRI yang lain. Untuk sementara demikian, Amanda. Baik, Pramak kami akan terus tunggu perkembangan proses evakuasi yang kembali dilanjutkan setelah sempat terhenti karena cuaca buruk langsung dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Demikian laporan reporter kami, Pramadika Samudera Pemirsa. Terima kasih telah menonton!